Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Apscap sekalian Saya Yaumil Fajri, Tutor Apscap Indonesia Sahabat Apscap sekalian, pada kesempatan kali ini Yaumil akan membahas beberapa topik-topik pembelajaran yang dirangkum di Pertemuan 3 Bimbal Intensive Nurse Beberapa topik-topik ini berkaitan dengan soal-soal hitungan nih sahabat Apscap sekalian mulai dari penghitungan tetesan infus penghitungan dosis obat penghitungan kebutuhan cairan dalam 24 jam penghitungan kebutuhan cairan pasien luka bakar dan lain sebagainya untuk lebih lanjut sahabat Apscap sekalian mari kita masuk pada video pembelajarannya oke sahabat Apscap sekalian sekarang kita masuk pada topik yang ketiga berkaitan dengan cara menghitung tetesan infus pasien disini formula yang kita gunakan adalah pertama karena kita bertujuan untuk menghitung berapa jumlah tetes infus per menitnya itu didapatkan dari volume cairan yang dibutuhkan dikali dengan faktor tetesnya disini faktor tetes sahabat Apscap sekalian harus ketahui bahwa ada yang makro dan mikro makro biasanya digunakan pada pasien dewasa nilainya bisa 10 bisa 15 atau bahkan 20 tetes per menitnya namun kalau nggak diketahui 10 15 atau 20 nya cuma makro aja biasanya kita menggunakan standar 20 tetes per menitnya itu untuk makro terus faktor tetes yang kedua itu adalah mikro biasanya ini digunakan pada pasien-pasien anak dan nilainya itu adalah 60 tetes per menitnya nah lanjut ke formula kita jadi volume yang dibutuhkan dikali dengan faktor tetes dibagi dengan 60 terus kemudian dikali dengan waktu dalam satuan jam ya jadi demikian sahabat Apscap sekalian untuk formulanya dan lebih lanjut agar sahabat Apscap bisa paham lebih detail mengenai formula ini seperti apa mari kita lihat contoh soalnya oke sahabat Apscap sekalian sekarang kita masuk pada soal yang ketiga dan kali ini berkaitan dengan penghitungan tetesan infus makro pada pasien dewasa ya jadi disini soalnya sahabat Apscap seorang perempuan 35 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan anemia hasil pengkajiannya klien mengeluh pusing dan mual klien tampak lemah pucat, denyut, nadi, teraba lemah dan cepat saat ini klien mendapatkan terapi cairan amino fluid 500 ml dalam 4 jam dengan tetesan infus makro berapakah jumlah tetesan infus per menit yang diberikan kepada pasien apakah A 42 tetes per menit B 40 tetes per menit C 30 tetes per menit D 43 tetes per menit atau E 36 tetes per menit nah sahabat Apscap sekalian perlu jelaskan ya terkait dengan penghitungan tetesan infus makro ya untuk pasien dewasa nah seperti yang udah kita jelaskan di di pertemuan di pembelajaran sebelumnya ya ini adalah bentuk formula dari penghitungan tetesan infus pada pasien dewasa yang menggunakan standar makro rumusnya adalah jumlah cairan yang akan diberikan dikali dengan faktor tetes ya karena dia ini adalah makro maka faktor tetesnya itu mutlak di angka 20 terus kemudian dibagi dengan dibagi dengan berapa jumlah waktu yang diinginkan dalam satuan jam dikali dengan 60 ini menandakan satu jam itu 60 menit ya dikali dengan 60 karena yang ditanyakan juga disini sahabat-sahabat sekalian di pertanyaan soal adalah berapa jumlah tetesan infus per menit ya yang harus diberikan oleh perawat nah ini adalah bentuk formulanya sahabat-sahabat kita tinggal masukin angka-angkanya jumlah cairannya sama dengan 500 dikali dengan faktor tetesnya itu adalah 20 dibagi dengan jumlah waktunya itu adalah 4 jam dikali dengan kovisi 60 menit ya nah ini kita gunakan strategi matematik ya yang udah kita pelajari dari SD dulu sahabat-sahabat sekalian ya nah 20 sama 4 ini bisa dicoret ini 1 dan ini juga 5 500 dengan 60 0 nya 1 bisa kita coret ya tinggal 50 dikali 5 sama dengan 250 dibagi dengan 6 ya 250 dibagi dengan 6 kita ketahui dapatnya adalah 4 21 sekian ya 41 sekian sahabat-sahabat sekalian yang bisa kita bulatkan menjadi angka 42 jadi jawaban yang tepatnya itu adalah opsi A 42 tetes per menit sahabat-sahabat sekalian ya jadi bisa Yomil simpulkan sekali lagi sahabat-sahabat sekalian untuk jawaban pada soal yang ketiga itu adalah opsi A 42 tetes per menit terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang telah menonton video pembelajaran ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi tambahan untuk persiapan uji kompetensi sahabat-sahabat sekalian jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel Apscape agar kami lebih berkembang ke depannya terima kasih dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax